Sampai jumpa di video selanjutnya Matur Sembahan Wun Masih dengan Kang Tro Channel yang selalu memberikan edukasi dan motivasi perjalanan hidup dan spiritual Buat teman-teman yang sudah mensupport dan mendukung channel ini Terus support dengan like, subscribe, dan share sebanyak mungkin Agar kita selalu bisa berbagi Penjabaran, penjelasan tentang keilmuan Secara real Dan bisa dipahami, dijalankan Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi Cara menghadapi Orang yang sedang emosi Ataupun Cara meluluhkan Orang yang ada di hadapan kita Sebenarnya ini pakai teknik Pakai teknik Sehingga kita bisa menguasai Orang yang di hadapan kita Di sini juga Pakai teknik Pernafasan dan kekuatan pikiran kita Pakai teknik Pakai teknik Pakai teknik Kunci itu Makanya saya sering bilang Kunci keilmuan Terutama kanuragan Atau kesaktia Itu di kekuatan Pernafasan Dan pikiran panjang Karena pikiran inilah yang mencipta Rasa kita Di saat kita menghadapi Orang-orang yang emosi Kepada kita Ataupun kita Ingin Meluluhkan Orang yang kita temui Ketenangan itu penting Jadi di saat orang emosi Kita tidak perlu emosi Kita tidak usah emosi Ada satu cara yang Sangat mudah Cara yang sangat mudah Yaitu dengan apa Teknik simpel aja Ini sebenarnya Menyambungkan rasa Kepada orang tersebut Tarik nafas Simpen Di dada Tirukan gerakan Orang tersebut Tiga kali Jadi setiap gerakannya Itu tirukan Sampai tiga kali gerakan Di saat sampean Sudah menirukan gerakan Tinggal sampean Perintah Pikiran panjenengan Untuk apa Pada orang tersebut Mengikuti panjenengan Ataupun tunduk Kepada panjenengan Itu cara pertama Simpel Itu sebenarnya juga Sugesti Jalan jauh Saat kita mampu Menguasai diri kita Kita mampu Menguasai orang lain Kalau panjenengan Ingin memakai Cara sugesti Jadi saat Sampai bertemu Dengan seseorang Lempar pertanyaan Tiga kali Sampai bertanya Dia menjawab Langsung bertanya lagi Dia menjawab Kita bertanya lagi Dia menjawab Setelah tiga kali Apapun yang Sampai inginkan Cukup Batin saja Cukup Sampai batin saja Dan orang itu Akan Mengikuti Panjenengan Ini yang kita gunakan Adalah Kekuatan dalam diri kita Makanya Pernapasan Ataupun Sugesti Pikiran Itu sangat penting Untuk dipelajari Keyakinan diri Ketenangan diri Dan kekuatan pikiran Serta Pernapasan Bila digabungkan Itu akan luar biasa Jadi Di saat Orang emosi Jangan Jangan anda Juga emosi Di saat Ada api Zaman harus Jadi air Agar apa Api ini Dikalahkannya Dengan Air Itu Sebenarnya Ilmu alam Ilmu Ilmu Alam Di saat Orang Datang dengan Marah-marah Dia memiliki Sifat api Atau angin Tanya Dia jawab Tanya Dia jawab Maka Orang-orang Yang akan Anda hadapi Itu nanti Akan Mengikuti Apa yang Anda inginkan Simple Simple Pakai mantra Tidak Tidak Usah Pakai Tirakat Tidak Perlu Cukup Sampan Coba Bila gagal Ulangi Lagi Semakin Sering Sampan Asah Sugesti Sampan Akan Semakin Tajem Ini Sebenarnya Cara Mengasah Sugesti Kepada Orang Lain Sehingga Panjenengan Bisa Menaklukkan Orang-orang Yang ada Di hadapan Panjenengan Silahkan Dipraktekan Kalau Sampan Belum Mempraktekan Sampan Akan Belum Bisa Merasakan Sebuah Keilmuan Setelah Dipraktekan Monggo Digunakan Sebaik Mungkin Namanya Sebuah Keilmuan Ada Waktu-waktu Tertentu Harus Sampan Gunakan Dan Ada Waktu-waktu Tertentu Tidak Sampan Gunakan Semua Mengikuti Kondisi Yang Sampan Hadapi Terima kasih Dari saya Semoga Bermanfaat Buat Panjenengan Semuanya Salam Cerdas